Tim gabungan Resmob dan Brimob Poldasul Selbar, Rabu Dinihari, melakukan penyergapan di kawasan Jolanuri Baru, Makesar, Sulawesi Selatan. Di tempat ini polisi berhasil menangkap seorang pelaku curanmor yang tengah tidur. Meski awalnya membantah terlibat pencurian, pelaku bernama Harun ini tetap digelandang petugas. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah sepeda motor. Operasi penangkapan kembali dilanjutkan. Kali ini menuju sebuah rumah di Jalan Nuri Lama. Pria ini tak bisa berputik saat dijemput petugas. Pria bernama Wandis ini dikenal sebagai spesialis begal motor. Dalam menjalankan aksi, ia tak segera melukai para korbannya. Aparat memperoleh identitas pendagang perang curian mereka. Polisi berhasil mencidup bintang dan ilham di kediaman mereka di Jalan Cedrawasi, Mekasar. Di hadapan petugas kedua pelada ini mengaku tering membeli barang curian dari tangan burung. Sejumlah barang bukti berupa dua unit sepeda motor. Terima kasih.